Intro Shalom, salam sukacita Kiranya damai sejahtera dari roh kudus selalu menghinggapi setiap kehidupan kita Sebelum kita mendengarkan renungan harian ini, marilah kita berdoa Bapak surgawi, Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami datang di hadapanmu dalam doa kami ini Mengakui kerapuhan hidup kami dan keraguan yang kadang menyelimuti hati kami Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami memiliki keyakinan yang kuat, teguh, dan mantap dalam menghadapi segala tantangan hidup Bantu kami memperkuat landasan iman kami dengan firmanmu Supaya kami dapat hidup sesuai dengan kehendakmu Bapak yang baik, berkuasalah dalam hidup kami Penuhilah hati kami dengan iman yang bertumbuh Mengalirkan kekuatan, pengharapan, dan ketekunan Bantu kami Tuhan mengandalkan segala sesuatu hidup kami padamu Dalam setiap langkah kami Kami juga bermohon kepadamu ya Tuhan Kiranya kami dapat berada dalam komunitas orang-orang percaya Yang saling mendukung Tempat dimana kami dapat saling membangun dan menguatkan iman Berilah kami ketekunan untuk menghadapi keraguan dan tantangan Supaya kami tetap tegar dan percaya pada janjimu Terima kasih Tuhan Karena kesetiaanmu dan kasihmu yang tak berkesudahan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan berbicara tentang tema Memiliki keyakinan yang kuat Yang dilandaskan pada ayat firman Tuhan Roma 4 ayat 20 Demikian kebenaran firman Tuhan Tetapi terhadap janji Allah Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya Dan ia memuliakan Allah Amin Saudaraku yang terkasih Pernahkah saudara merasa goyah dalam iman saudara? Mungkin saudara pernah menghadapi situasi yang sulit Atau tantangan yang begitu besar Sehingga keyakinan saudara tergoncang Mungkin saudara pernah diragukan oleh orang-orang di sekitar saudara Atau terpengaruh oleh pendapat dunia Yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai iman Namun dalam Roma 4 ayat 20 Kita mendapatkan nasihat yang sangat berharga Tentang bagaimana kita dapat memiliki keyakinan yang kuat Ayat ini mengajak kita untuk menjadi teguh dan mantap dalam iman kita Teguh dan mantap berarti kita memiliki kekokohan dalam keyakinan kita Tidak mudah goyah oleh keraguan atau pengaruh negatif Tetapi bagaimana caranya kita dapat menjadi teguh dan mantap dalam iman kita? Pertama sekali kita perlu memahami dengan jelas Apa yang menjadi dasar keyakinan kita Kita harus memperkuat landasan iman kita Dengan mempelajari dan merenungkan firman Tuhan Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi Yang mengungkapkan karakter dan berencana Tuhan bagi umatnya Ketika kita memahami dan menghayati firman Tuhan Kita akan memiliki landasan yang kokoh untuk keyakinan kita Dan selanjutnya kita perlu mengakui dan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita Keyakinan yang kuat tidak bisa hanya didasarkan pada kekuatan diri kita sendiri Melainkan pada kuasa dan kemampuan Allah yang bekerja di dalam kita melalui roh kudus Ketika kita mengizinkan roh kudus memimpin hidup kita Ia akan memberikan kekuatan, pengarahan, dan hikmat yang kita butuhkan Iman yang kuat tumbuh ketika kita mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita Selain itu memiliki keyakinan yang kuat juga melibatkan komunitas Orang percaya yang saling mendukung dan membangun iman Kita tidak pernah ditujukan untuk menjalani iman ini sendirian Bersama-sama kita dapat saling mendorong, menguatkan, dan berdoa satu sama lain Kehadiran dan dukungan dari saudara-saudara seiman Yang membagikan visi dan nilai-nilai iman yang sama dapat memperkuat keyakinan kita Namun perlu diingat bahwa memiliki keyakinan yang kuat bukan berarti kita tidak akan pernah meragukan Atau menghadapi tantangan dalam iman kita Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan iman Namun ketika kita memiliki keyakinan yang kuat Kita akan mampu menghadapi keraguan tersebut dengan tegar dan tetap percaya Ketika kita merasa goyah Kita dapat kembali ke dasar keyakinan kita Mengingat janji-janji Tuhan yang tercantum dalam firmannya Dan mengandalkan kuasa roh kudus yang bekerja dalam hidup kita Dalam hidup ini kita akan menghadapi berbagai situasi yang menguji iman kita Mungkin kita akan mengalami kesulitan finansial Hubungan kita dalam konflik Atau tantangan dalam pelayanan kita Namun ketika kita memiliki keyakinan yang kuat Kita akan mampu melihat dan melewati segala halangan Dan menjaga fokus pada Allah yang setia dan kuat Keyakinan yang kuat akan memberikan keberanian dan keteguhan Dalam menghadapi setiap situasi yang datang Hari ini biarkan Roma 4 ayat 20 menjadi pengingat bagi kita Untuk memiliki keyakinan yang kuat Perkuatlah iman kita melalui pembacaan firman Tuhan Bergantung pada roh kudus Dan terhubung dengan komunitas orang-orang percaya Ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam hidup ini Kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan pengharapan Dan kemenangan dalam Kristus Marilah kita berdoa Bapak kami yang baik Terima kasih atas renungan ini Yang mengingatkan kami untuk memiliki keyakinan yang kuat dalam iman Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dan kuat Kami memohon ya Tuhan Kiranya Engkau memperkuat iman kami setiap hari Bimbinglah kami untuk tetap teguh dan kuat dalam menghadapi segala tantangan hidup Berikanlah kami ketekunan untuk terus memperkuat landasan iman kami dengan firmanmu Ya roh kudus Lanjutkanlah karyamu dalam hidup kami Penuhilah hati kami dengan kekuatan Pengharapan Dan kasihmu yang tak tergoyahkan Bantulah kami untuk mengandalkan segala sesuatu padamu Dan tidak tergoyahkan oleh keraguan atau pengaruh dunia ini Terima kasih ya Tuhan ya Bapak kami yang baik Karena Engkau mendengarkan doa kami Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab doa ini sesuai dengan kehendakmu Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Terpujilah namamu hari ini kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amen Saudaraku demikianlah renungan harian kita Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua Sampai bertemu kembali dalam renungan harian selanjutnya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya